Muharram sampai Zulhijjah, jangankan anaknya, yaudah terusin aja lah kalau dengerin. Dari jumlah bulan yang dua belas itu, Allah jelaskan, minha arba'atun hurum. Ada empat bulan yang disebut bulan yang dihormati, bulan yang disucikan, bulan yang diharamkan, empat. Tiga bergandingan, satu agak terpisah. Yang bergandingan itu, Rajab, Syaban, Ramadan. Yang agak terpisah itu, Muharram. Ini empat bulan yang dihormati, disebut Ashurul Hurum. Saudara-saudara, Muharram ini salah satu dari empat bulan yang istimewa. Kenapa? Banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Hampir semua Nabi dan Rasul berkaitan dengan Muharram ini. Hampir semua Nabi dan Rasul. Kita akan kutip beberapa saja dalam konteks kekinian. Pertama, Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada hari ke-10 bulan Muharram. Adam itu bapak moyang kita. Dosanya satu, makan buah huldi. Dikeluarkan dari sorga. Kita dosanya banyak. Kepengen masuk. Tidak nyambung. Hai Adam. Dari tidak ada, kamu saya adakan. Saya perintahkan tinggal di sorga. Merasa sepi sendirian. Saya ciptakan sitihawa. Supaya kamu tenang. Kamu boleh nikmati semuanya. Ini boleh, itu boleh. Ini boleh, itu boleh. Makan, makanlah yang kau mau. Minum, minumlah yang kau suka. Pakai, pakailah yang kau senang. Satu yang saya minta. Jangan dekati pohon huldi. Itu kau tidak sanggup. Keluar. Diusir dari sorga. Sujud Nabi Adam. Teriwayat, 40 tahun sujud. Membaca Rabbana, Zolamna, Anfusana, Wa'illam taghfir lana, Wa tarhamna, Lanakunanna minal. Itu namanya istighfarnya Nabi Adam. Istighfar itu kan, Mengucapkan, Astagfirullah. Basmalah membaca, Bismillah. Jangan kayak teman saya, Disuruh banyak-banyak baca istighfar, Benar-benar dia baca, Istighfar, istighfar, istighfar. Bukan itu maksudnya. Nah, Maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini, Memperbanyak istighfar. Tidak ada orangnya yang tidak, Ayo, jujur. Ini yang kumpul di sini semua, Ada nggak yang nggak punya dosa? Yang merasa nggak punya dosa, Ayo ke depan. Ada. Tidak ada setiap kita, Entah kecil, Entah besar, Sengaja, Terlupa, Pasti mempunyai yang namanya khilaf dan salah. Dan Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Allah Tuhan kita, Tuhan yang ramah dan rahmah. Eh manusia, dosamu banyak, Tapi ampunanku lebih banyak. Salahmu besar, Rahmatku jauh lebih besar. Kau sujud di hadapanku, Aku bangga melihatnya. Kau menangis di hadapanku, Aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuhku, Aku berlari menyambutmu. Karena itu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Bawah Alam ini, Memperbahnya istighfar. Itu kalau istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Ibu kenal Nabi Yunus? Dimana kenalannya? Sok tahu. Nabi Yunus itu, Ketika berdakwa kepada kaumnya yang bandel, Memberikan peringatan, Kalau kalian tidak mau beriman, Akan turun azab. Kapan Yunus? Akan. Kenapa mesti akan? Sekarang saja kalau mau saya tungguin. Kurang ajar betul ini umat. Akhirnya Nabi Yunus menghindar. Dengan perhitungan, Kalau azab tidak turun, Saya sudah jauh. Meragukan janji Tuhan. Lalu naik kapal. Dinaiknya oleh Yunus, Kapal mogok. Dicari siapa, Bingang keroknya ini. Diundi, Ternyata Yunus. Sampai tiga kali diundi. Dibuanglah Yunus ke dasar laut. Ditelan oleh ikan nun atas perintah Allah. Telan itu. Yunus. Jangan pakai dikunyah. Rusak urusan. Telan saja. Simpan di perutmu. Dibawa oleh ikan nun ke dasar lautan. Itu yang oleh Quran dikatakan, Bertemulah tiga macam kegelapan. Zulumatun salas. Gelapnya tengah malam. Gelapnya di dasar lautan. Baut. Gelapnya di dalam perut ikan. Itu namanya peteng. Mbahnya gelap. Di perut ikan itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya. Meragukan janji Allah. Meragukan janji Allah. Ia sujud di dalam perut ikan itu. Membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu istifahannya Nabi Yunus. Dibacakan istifahannya begitu. Ikan sakit perut pak. Di dasar laut kemana mau cari apotek. Dia naik ke permukaan. Memuntahkan isi perutnya. Nabi Yunus keluar dengan selamat. Itu pun terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Istighfar intinya itu. Itu amalan utama bulan Muharram. Memperbanyak istighfar. Allah selamatkan Nabi Nuh dari Bahtera Banjir yang luar biasa. 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namruz. 10 Muharram. Setelah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala. Abrahad pulang mau ibadah. Lihat Tuhannya berantakan. Marah besar. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Ada yang lapor. Kami lihat Ibrahim. Tangkap. Belum ada bukti. Tangkap dulu yang penting. Bukti belakangan. Tangkap. Wah dikerahkanlah aparat. Tangkap Nabi Ibrahim. Disidang langsung oleh Abrahad. Oleh Namruz maksud saya. Ibrahim. Kau yang menghancurkan berhala-berhala kami ini. Tuhan-Tuhan kami. Siapa bilang. Ada yang lapor. Ah. Saya dengar enggak semua berhala itu hancur. Ada yang paling besar. Angkat tangan. Saya lihat ada kampak di tangannya. Barangkali yang besar itu iseng tuh. Yang kecil-kecil dikampakin. Tanya aja mbak dia. Kamu gila. Kenapa? Masa kami disuruh nanya berhala? Enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab. Lah kenapa disembah? Lebih gila mana sih? Tahu enggak bisa jawab kenapa disembah. Kurang ajar kamu Ibrahim. Bakar. Di bakar. Ketika Ibrahim dilempar ke keuwaran api yang menggunung. Allah perintah api. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api dinginlah sampian. Api madura waktu itu. Hai api dinginlah sampian. Yang selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Ibrahim masuk ke keuwaran api. Selembar rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Apinya tunduk kepada perintah Allah. Kenapa? Karena Ibrahim orang yang takut kepada Allah. Api tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita baca ayat itu. Masuk ke api. Mateng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.